Di lokasi, para relawan akan meninjau jembatan gantung yang dibangun atas biaya dari British Maritime Technology yang berpusat di London, Inggris. Relawan yang terdiri dari karyawan hingga manajer perusahaan jasa konsultan bangunan tersebut akan berada selama tiga hari di Pandeglang. Selain meninjau jembatan, mereka akan membangun sarana pendidikan, anak usia dini dan mengajak masyarakat setempat untuk menerapkan pola hidup sehat. Relawan British Maritime Technology terpanggil untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut karena nama Bridge of Hope atau Jembatan Harapan, semoga dengan jembatan ini kehidupan masyarakat di Banten bisa lebih baik. Kita punya program yang namanya BMT Giveback, terus BMT Giveback ini adalah bentuk dari program CSR dari perusahaan kami, BMT Group United, sebuah perusahaan yang jadi masyarakat. Kita ada di berbagai macam negara, kita memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat. Jadi tahun ini untuk program BMT Giveback kita bawa ke Banten, ke Indonesia, atas inisiatif yang saya usahakan. Untuk program ini kita namanya Bridge of Hope. Jadi kita berikan sebuah jembatan baru untuk warga di Banten, yang lokasi yang kita pilih adalah di desa Mekarjaya dan desa Soekarni. Relawan juga meminta Gubernur Banten untuk berangkat menuju desa Mekarjaya, Panimbang. Pandeglang untuk melihat jembatan gantung yang merupakan hasil dari bantuan para relawan. Benny Hindriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.